Negeri ini, bangsa ini, bumi ini tidak akan menjadi suatu keberkahan langit dan bumi Tidak akan datang keberkahan dari langit dan bumi itu dari satu orang pemimpin atau seorang presiden atau seorang kubunur, atau seorang bupaki, atau seorang DPR Tapi, keberkahan itu datang akan datang dari banyak manusia Allah mengingatkan kita sebagai orang yang mu'min keberkahan negeri ini, bumi ibu pertiwi ini yang bangsa ini saking hidupnya, isilahannya, panuh dengan segala sesuatu bahkan peripat-peripat patah itu kayu pun bisa tumbuh di negeri ini Tapi, kebincangan, kemiskinan bahkan negeri ini yang mayoritasnya hampir 85% umat islam Tapi, ternyata di negeri ini mencuri mencuri dari kelas bawah sampai mas dingin Ini terjadi di negeri kita Kita lihat negeri ini dalam berapa bulan ini Bukan dalam berapa bulan ini, dalam berapa tahun ini Dampakan berapa tahun ini Dari sejak tahun Ya kan Kecuali di zaman Perjuangan Zamannya Mungkano Setelah Mungkano terjadi pencurian-pencurian Yang mencuri itu orang-orang yang bergerasi semua Sampai saat ini Yang paling di wilayah itu orang-orang pintar semua Bergelar semua Ayo Anggota Dewan Mantan Gubernur Langkah terik Kita lihat analisis Lupa akti Wali kota Mencuri Padahal Mereka orang-orang yang mungkin Kelihatan Dalam ibadahnya Padahal kita lihat juga Mereka Ditambahkan titul hajinya Tapi ternyata Mereka Mencuri juga Siapa yang diserahkan Kita buatlah Di deformasi Di zaman deformasi Namanya KVK Ya kan Untuk membelatas korupsi Ternyata KVKnya juga Yang ketahuan Yang tidak ketahuan juga banyak Ya kan Kurang kuat Caksa Polisi Ya kan Ditambah KVK Ditambah kehakiman Negeri ini Apakah sudah diberkahi oleh Allah Yang salah siapa Presidenkah Gubernulkah Bupatikah Wali kota DPR DPR KPK Polisikah Penjaksaankah Hakim Seakan Negeri kita ini Negeri yang kurang diberkait Padahal Negeri ini mayoritas Umat islam 85% Salah satu Muslim Ya kan Yang suka Umrah Yang suka Haji Ya kan Ini peringatan Peringatan Buat mayoritas Pemerintah Agama islam 85% ya Jika Jikalau Langit 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 dan Bumi Ya kan Berkah Dairangit Rahmat Dairangit Dan Bumi Didatangkan berkah Dairangit Dan Bumi Buminya subur Langit Angit juga Begitu Ya kan Kenapa Karena Jika penduduknya Beriman dan Bertakwa Kita mungkin Merupakan Terjadinya Kemarau Hampir setahun Kita kemarau Mengeluh Kalau di Sumatera Mengeluh Asam Mengeluh Kenapa Tidak 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 Kenapa Tidak Ada keberkahan Ya kan Di mana-mana Ada kan Solat Istiqah Solat Solat Hujan Tetap aja Tuhan Tidak Hujan Karena yang Solat itu Tidak Beriman dan Bertakwa Mana-mana Di musyola Di sekolah Sekolah Bahkan Di Polisi Di pemerintahan Wali kota Solat Untuk Tidak Hujan Tetap Tidak Turun Hujan Yang Salah Ini apa Karena Pemimpinnya Karena Manusianya Tidak Beriman Dan Bertakwa Awasnya Perbalik Turun Hujan Awasnya Peredaran Hujan Itu Tersistem Allah Menciptakan Isi Langit Bumi Itu Tersistem Ada Siang Ada Malam Ada Hujan Ada Kemarau Sekarang Turun Hujan Menelur Ya Allah Kenapa Turun Hujan Bagaimana Pertanian Kami Ini Mulai Penyakit Datang Di rumah Sakit Sudah Banyak Terjadi Di rumah Berdara Mengalulah Tidak Tidak Berkah Laki Dan Bumi Tidak Ada Berkah Laki Dan Bumi Sedikit Sekali Katanya Negeri Kita Ini Mayoritas Islam Katanya Negeri Ini Negeri Yang Bersolah Katanya Negeri Ini Ceritanya Negeri Yang Didoakan Rasulullah Alhamdulillah Katanya Negeri Ini Negeri Yang Dimerkai Berapa Untuk Dimana Mana Wari Kota Tertangkap Bupati Tertangkap Gubernur Tertangkap Ya kan Yang Dupenani Presiden Tertangkap Ya kan Ya kan Hampir Suharto Kemarin Tertangkap Ya Nah Di tahun ini Dasar Dibagi Ketua KPK Tertangkap Klopsi Iya kan Pendidikan Pendidikan Ini Dari Orang-orang Yang Pintar Orang-orang Yang Beragama Bahkan Dua Tahun Yang Lalu Bahkan Tuh Tahun Lalu Menteri Agama Klopsi Klopsi Kulakan Iya Dua Kali Tertangkap Menteri Agama Menteri Agama Iya kan Tertangkap Klopsi Itu Sikok Jelaki Tertangkap Iya kan Menteri Agama Iya Mas Negeri Data yang Banyolitas Islam Dan Tidak 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 Bismillah Rahman Rahim Jikalau Sekiranya Penduduk Negeri Beriman Dan Bertak Beriman Dan Bertak Pastilah Kami akan Melimpahkan Kepada mereka Berkah Dari Langit Dan Bumi Berkah Dari Langit Dan Bumi Tetapi Mereka Menustakan Ayat Ayat Kami Maka Kami Siksa Mereka Disebabkan Perbuatannya Perbuatan Nah Sahabat-sahabat Facebook Dimanapun Kita berada Dari Sabang Sabang Tidak Penting Kita Saling Menyalahkan Ulamanya Yang Salah Kiainya Salah Abaib Yang Salah Persidanya Yang Salah Gubernur Yang Salah Wari Kota Yang Salah Hukum Yang Salah Saling Menyalahkan Di negeri Gaji Dok Negeri Ini Akan Dibergaji Jika Penduduknya Beriman Dan Bertakwa Termasuk Persidennya Termasuk Gubernurnya Termasuk Bapak Maka Di tahun Pemilu 2024 Tanda Sebentar lagi Kita akan Memilih Persiden Sebentar lagi Kita akan Memilih Calon DPR 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 RI DPD DPR Otak Kabupaten Seperti itu Terlagi Tahun 2024 Bahkan Menentukan Itu Menentukan Itu Gak Soalnya Tanggal 14 Menuh Ditentukan Oleh Bangsa Negeri Seperti itu Siap 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 Tahun 2024 Siapa Ya kan Atau 2005 Siapa Yang Ditulis KPK Mencuri Kerobsi Ya kan Siap Siap Saja Nah Apakah kita Memilih Satu Permimpin Itu Tidak Bertanggung Tidak Bertanggung Jawab Maka Allah Menginginkan Al-Quran Di surat 5 Al-Ma'idah Ayat 57 Buat Orang Yang Beriman Yang Bertuhan Yang Tidak Beriman Tidak Allah Ingat Kalau Kita Bertuhan Berketuhanan Yang Ma'esa Berketuhanan Yang Ma'esa Adanya Tuhan Menciptakan Alam Semesta Ini Berketuhanan Tentu Kita Tidak Mengabaikan Peringatan Allah Ini Anda Mau Jual Peringatan Allah Dengan 50 000 Anda Mau Jual Peringatan Allah 100 000 Anda Menjual Peringatan Allah 200 000 Bergantung Anda Berarti Ketika Anda Memilih Pemimpin Yang Membuat Itu Pilihan Anda Ketika Ada Yang Akan Membuat Satu Agama Menjadi Main Main Mau Dia Kiai Mau Dia Ustadz Kau Dia Sudah Dan Itu Kita Bertanggung Untuk Menjadi Jawab Aja Ustadz Surah 5 Al-Maida Ayat 57 Hai Orang Orang Yang Beriman Hai Orang Yang Beriman Janganlah Kamu Mengambil Jadi Pemimpin Orang Orang Yang Membuat Agamamu Jadi Buah Ejekan Dan Permainan Yaitu Di antara Orang Orang Yang Telah Diberi Kitab Sebelum Dan Orang Orang Yang Kafir Orang Orang Musrik Dan Bertakwalah Kepada Allah Jika Kamu Betul Betul Orang Orang Yang Beriman Terima Hai Orang Orang Yang Beriman Hai Orang Orang Yang Beriman Yang Beriman Berketuhan Yang Maesah Ya Peringatan Buat Kita Tahun 2024 Ya Kan Sebentar lagi Kita memilih Wakil Kita Di DPR Wakil Kita Di DPD Wakil Kita Di MPM Wakil Kita Di DPR Kabupaten Dan Wakil Kita Residen Ya Buat Orang Yang Beriman Saja Allah Ingat Kalau Dia Bukan Orang Yang Beriman Kalau Dia Binatang Ya Enggak Usah Ya Kalau Awal Nafsunya Dijual Berarti Dia Beriman Buat Orang Yang Dirinya Beriman Ya Kan Bagi Bacanya Hai Orang Orang Yang Beriman Janganlah Kamu Mengambil Jadi Pemimpin Orang Orang Yang Membuat Agamamu Jadi Buat Ejekan Dan Permainan Hati Hati Ketika Ada Pilihan Kalian Pilihan Orang Yang Beriman Yang Ketika Itu Agama Agama Islam Agama 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 Buat Orang Yang Beriman Ketika Memilih Dan Orang Yang Beriman Yang Kau Pilih Yang Kamu Jumplos Tadi Akibatnya Dia Tersangka Membuat Agamamu Jadi Ejekan Dan Pemalukan Anda Diminta Pertanggungjawab Tangan Yang Menyucuk Itu Menyumplos Diminta Pertanggungjawab Ya Apa Hati Yang Menyumplos Diminta Pertanggungjawab Kita Karena Kamu Menyumplos Dengan Tangan Kamu Kamu Disogok Oleh Manusia 100 200 Harga Dirimu Dibeli Oleh Calon 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 DPR Calon Calon DPRD Calon Calon Presiden Dan Timnya Anda Sedang Menjual Harga Dibeli Bagi Orang Yang Beriman Ini Saya Mengingatkan Ini Tahun Mengingatkan Bukan Karena Tidak Boleh Menyumplos Peringatan Artinya Kita Orang Yang Beriman Harus Berhati-hati Karena Pendengaran Penglihatan Hati Dan Tangan Akan Menjadi Saksi Atas Penyobrosan Mu Itu Karena Kamu Melihat Karena Kamu Membaca Dan Kamu Menyobros Tangan Menjadi Saksi Surat 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 Yasin Ayat 65 Hati-hati Menyobrosan Menyobrosan Karena Kamu Sudah Bayar Harga Dirimu Dengan 100 200 Yang Kau Makan Untuk Keluargamu Yang Kau Makan Untuk Dirimu Sendiri Terima 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 57 Al-Ma'idah Surat 557 Bismillah Rahman Surat Al-Ma'idah Ayat 57 Hai orang-orang Yang beriman Kenapa yang dipanggil Orang yang beriman Kenapa yang dipanggil Orang yang beriman Kenapa orang yang beriman Diingatkan oleh Allah Karena orang beriman Pakai akal Orang beriman Kak Punya analisis Orang beriman Yang memperhatikan Orang beriman Tidak diborohin Dengan tipu daya Karena orang beriman Yang pasti Menggunakan akal Rodik 10 Yunus Ayat 100 Bismillah Rahman Rahim Surat 10 Yunus Ayat 100 Dan tidak ada Seorang pun Akan beriman Kecuali Dengan izin Allah Dan Allah Menimpakan Kemurgaan Kepada Orang-orang Yang tidak Mempergunakan Akalnya Jadi Orang beriman Itu Menggunakan akal Dia analisis Orang beriman Itu tidak Memilihnya Pakai akal Makanya Allah Memanggil Orang beriman Jangan kau Pilih Pemimpin Atau wakilmu Yang membuat agamamu Jadi Ejaikan dan mainan Allah Mengingatkan Mengingatkan kita Karena orang beriman Itu orang yang berakal Orang yang menganalisis Orang yang berakal Orang yang selalu Berpikir Dan tidak mudah Diombang Ambing Oleh Sogokan Sogokan Kecuali Iman Imannya Hanya Sebatas Pengakuan Imannya Sebatas Pengakuan Kecuali Orang yang beriman Sebatas Pengakuan Kenapa Ketika Orang beriman Diingatkan Diingatkan Allah Maka dia Ingat dengan Allah Kementer hatinya Dan ketika dia Dibacakan Ayat Allah Bertanggap Imannya Dan ini Ayat Allah Mengingatkan kita Buat orang beriman Jangan Salafiri Hargamu Karena menentukan Pertanggungjawab Tangan Kaki Dan pendengaremu Di mata Allah Jadi Anak orang yang beriman Itu Ketika diperingatkan Ayat Allah Karena orang yang beriman Bukan sekalian cukup Mengatakan saja Tapi dia mengerjakan Surat 61 Ayat 2 Dan 3 Bismillahirrahmanirrahim Surat 61 Ayat 2 Dan 3 Hai Orang-orang Yang beriman Mengapa Kamu mengatakan Sesuatu Yang Tidak Kamu Perbuat Amat besar Kebencian Di sisi Allah Bahwa Kamu mengatakan Apa-apa yang Tidak Kamu kerjakan Karena yang Bili adalah Orang-orang iman Coba lihat Rekap lagi Calon DPRD DPRD DPR DPD Calon-calon presiden Lihat Yang selama ini Cuma Cuap-cuap Ngomong Doreng Cuap-cuap Mengatakan Untuk ini Itu ini Tetapi Tidak Diaplikasikan Kenapa Ada pilih lagi Orang beriman Itu orang Yang selalu Berakal Maka Allah Mengingatkan Kepada orang Yang beriman Jangan Memilih Wakilmu Yang membuat Agamamu Menjadi Ejekan Dan main-main Kalau ada Orang Yang kamu Pilih DPR Atau DPRD Ketika yang kamu Pilih Orang itu Mencuri Duit rakyat Anda Sudah Adil Sudah Andil Karena Anda Memilihnya Dan Anda Tidak Menikmati Itu Karena Anda Sudah Menikmati 100 ribu Dan Anda Menikmati 100 ribu Seumur Hidup 5 tahun Itu Kalau ada Anggota DPRD Anggota Dewan Mencuri Merugikan Rakyat Ya kan Itu Sudah Merecehkan Agamanya Dan Melainkan Agamanya Dan Anda Memilihnya Berarti Anda Bertanggung jawab Anda Sudah Dihargai 100 ribu Tapi dosa Anda Selama 5 tahun Si Anggota DPRD Mencuri 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 Selama 5 tahun Anda Menanggung Dosanya Ya kan Karena tidak Bepat Sama sekali Artinya Buat orang Beriman Ketika Allah Mengingatkan Orang Beriman Jangan Memilih Wakil Atau Peminmu Yang Menjadikan Agama Itu Menjadi Ejekan Ya kan Menjadi Main-main Ya kan Allah Mengingatkan Buat orang Yang Beriman Agar Selalu Ingat Setiap Pilihan Anda Setiap Pilihan Anda Itu Bertanggung Jawab Anda Menikmati Sogokan 100 000 Anda Menikmati Sogokan 200 000 Anda Menikmati 500 000 Ternyata Yang Anda Pilih Orang yang Sama 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 Tidak Bermempaan Buat Manusia Baga Tidak Bermempaan Buat Orang Sekitarnya Baga Tidak Bermempaan Buat Agama Jauh Dan Beragama Buat Manusia Saja Tidak Tapi Berbuat Bermempaan Buat Agama Dan Buat Manusia Anda Memirinya Berarti Anda Bertanggung Jawab Tapi Ketika Anda Memiri Orang Orangnya Bermempaan Buat Manusia Mereka Bermempaan Untuk Agama Bermempaan Untuk Orang-orang Sekitar Bermempaan 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 Manusia Tapi Ketika Anda Pilih Itu Seorang Anggota DBRD Hanya Untuk Memperkaya Dirinya Sendir Memperkaya Keluarginya Sendir Memperkaya Komposir Tanpa Tidak Bermempaan Buat Manusia Sama Sekali Selama Lima Tahun Dia Menjadi Tidak Bermempaan Sama Sekali Apalagi Buat Agama Terus Anda Memirinya Karena Anda Dibayar Anda Memirinya Karena Anda Disyogok Janganlah Kau Memilih Pemimpinmu Yang Menjadi Buat Ejekan Dan Buat Permainan Agamamu Artinya Apa Yang Kita Coblos Di Tahun 2024 Akan Dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Anda Cuma Menimati Tapi Anda Tidak Tahu Karena Kematian Diterbitkan Kematian Diterbitkan Maka Iman Kau Tadi Mengatakan Kematian Diterbitkan Daripada Cidat-cidat Kematian Diterbitkan Daripada Angan-angan Jangan Sampai Kita Peringatan Allah Yang Sampai Ketinggaan Kita Tidak Kita Diterbitkan Ulang lagi Surat 5 Al-Ma'idah Ayat 57 Saya tidak Bosan-bosan Untuk Ingatkan Kita Tuhan Bismillahirrahmanirrahim Surat 5 Al-Ma'idah Ayat 57 Hai Orang-orang Yang Beriman Tiapapun Orang Beriman Agama Apapun Yang penting Janganlah Kamu Mengambil Jadi Pemimpinmu Orang-orang Yang membuat Agamamu Jadi Buah Ejekan Dan Permainan Yaitu Di antara Orang-orang Yang telah Diberi kitab Sebelummu Dan Orang-orang Yang kafir Dan Bertakwalah Kepada Allah Jika Kamu Betul-betul Orang-orang Yang beriman Oke Jadi Ayat ini Silahkan Dipopulerkan Silahkan Ayat ini Dibumikan Di negeri kita Ya kan Dibumikan Dipasang Di sepatu Semadu Peringatan Buat Orang-orang Tapi kalau kita Sudah memperingati Dari Ayat Allah Ini Maka Berhati-hatilah Menentukan Keberkahan Negeri ini Berkahan Dairahin bumi Itu ditentukan Oleh Pemilih Kalau Anda Memilih Yang salah Kalau Anda Memilih Hanya Memilih Cubanya Jatuh Berat Kalau Anda Memilih Karena Kelihatan Dia Profesornya Tapi Allah Mengingatkan Hai orang beriman Jangan kamu Memilih Pemimpinmu Yang menjadi Buat ejekan Atau agama itu Main-main Coba Sandra Dia beragama Dia korupsi Dia maling juga Itu Mencuri Boleh Kata-kata Enggak boleh Ustaz Mainkan Mainkan Aturan Tuhan Kan Iya Mainkan Aturan Tuhan Dia tahu Dia diberi gaji Diberi fasilitas Bahkan gajinya Digaji oleh Wajah Iya kan Tapi Dia korupsi Dia mencuri Coba Tidak terperhatikan Bupati Wali kota DPR Bunur DPR Polisi Hakim Daksa Bagasin baru Ini KPK KPK Iya kan Mereka itu beragama Iya Mencuri itu Boleh apa Tidak Dalam aturan agama Enggak boleh Kalau dalam Aturan Quran Aturan agama Agama apapun Tidak boleh Iya kan Dia tahu gak Kalau hak dia itu Sudah diberi Tau Tau Fasilitas diberi Diberi Tapi kenapa dia Mengambil uang Kurang 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 Ya tapi kan kurang Kalau nak jadi Oh kurang Ya cair lagi Bercara mengambil punya Uang haknya Bisnis Usaha Atau menggunakan jawatan Untuk apa ya Yang pasti Merugikan orang lain Merugikan rakyat Indonesia Merugikan itu Mencuri Iya Oke Gak usah bicara agama Bicara negara aja Boleh gak Gak boleh Ketika ada Anggota DPR Wari kota Bupati Kubonus Bebagi hukum Ketika mencuri Duit rakyat Dan uang itu Untuk Kehobiannya sendiri Uang itu Untuk kelompoknya sendiri Uang itu Untuk memperkaya Kuarganya sendiri Padahal itu Uang Punya rakyat Punya masyarakat Yang diambil Kira-kira Dia itu Sedang mencoret agamanya sendiri Sedang mencoret agamanya sendiri Sedang memalukan agama sendiri Makanya Allah mengingatkan Di dalam Al-Quran Suat lima Hai orang yang beriman Janganlah memilih A Pemimpin Atau wakilmu Yang agama menjadi E Ejekan Karena bukan hukum Bukan bicara hukum negara Tapi Dia punya agama Punya din Punya aturan Dan aturan itu gak boleh Dia lakar Tapi dia lakar Dan itu jelas-jelas Dia merecehkan agama Dia mencoret Keimanannya sendiri Sama seperti Orang-orang Israel Pasik Ya Mengatur perintah Allah Dengan perintah yang lain Dan orang-orang seperti ini Orang-orang yang Berilmu tinggi Perintah Allah Jangan mencuri Dia masih mencuri Ya kan Maka orang ini akan Diberikan kezoliman Dan pasik Surat 2 Ayat 59 Bismillahirrahmanirrahim Surat 2 Al-Baqarah Ayat 59 Lalu Orang-orang yang zalim Mengganti perintah Dengan mengerjakan Yang tidak Diperintahkan kepada mereka Perintah agama Perintah din Tidak boleh mencuri Tidak boleh Merugikan rakyat Tidak boleh Mengambil Bukan hak dia Mengganti perintah Dengan perintah yang lain Sebab itu Kami timpakan Atas orang-orang yang zalim itu Siksa dari langit Karena mereka Berbuat pasik Berbuat pasik Merusak aturan Merusak aturan din Merusak aturan negara Yang bukan hak dia Diambil Untuk memperkai Nah pemasalahan Yang memilih Bupati Yang memilih Wali kota Yang memilih Gubernur Yang memilih DPR Siapa? Rakyat Kira-kira Rakyat yang memilih Bertanggung jawab Bertanggung jawab Apakah kita Mau bertanggung jawab 5 tahun Karena berdosanya Yang kita pilih itu Karena kita Disokok 200 ribu Karena kita Disokok 500 ribu Dan kita Akan Menanggung Dosa Orang yang kita Pilih selama 5 tahun Mau kan? Harga 500 ribu Mu dibayar Harga 200 ribu Mu dibayar Menanggung Dosa Orang-orang yang kau pilih Selama 5 tahun Setiap menit Dan detik Anda tidak akan Merasakan Tapi Allah Mendengar Allah memperhatikan Karena tangan Kaki Ketika itu Akan Bertanggung jawab Apalagi Soal pemimpin Berekonda Bupati Gubernur Dan Presiden Ini bertanggung jawab Itu peringatan Allah kepada kita Dan Berhati-hatilah Orang-orang yang Bertuhan Orang-orang yang Beriman Orang-orang yang Yang mengimankan Kitab-kitabnya Orang yang Percaya dengan Adanya Di akhirat Orang yang Percaya Adanya Kematian Orang yang Percaya dengan Aturan-aturan Aturan-aturan Kitab Orang yang Percaya Adanya Tuhan Maka Maka Percaya dengan 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 Dia pernah Dia pernah jadi Pemimpin Dia pernah jadi Apa Atau pernah jadi DPR Seperti itu Jadi artinya Kita nanti Berbicara program-program Semua program-program Itu adalah Kebiasaan Iblis Membangkitkan Angin-angan Biasanya Orator Jurkap-jurkap Ataupun Seorang Presiden Yang Ngomong Itu Memberikan Angin-angin Segar Memberikan Angin-angin Segar Itu gaya Iblis Karena Setan Membangkitkan Angin-angin Jawabu Buka 4191 Sampai 121 419 Bismillah Alhamdulillahirrahmanirrahim surat 4 119 dan seterusnya Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka Dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka Jadi, kalau ada pemilihan atau DPR, DPR, Presiden Ketika dia membangkitkan angan-angan, angan-angan kosong Dan kita tahu dengan dia ini Dia ini banyaklah bohongnya, angan-angan kosong Biasanya gaya-gaya seperti ini angan-angan kosong Membangkitkan angan-angan kosong agar masyarakat itu memilihnya Itu gaya-gaya setan Setan itu membangkitkan angan kosong Tapi ternyata dalam praktek-prakteknya tidak digabikan sama sekali Tidak buktikan sama sekali Dan bahasanya, biasanya Iblis atau setan punya alasan Melempar, melempar apa? Melempar batu, semuanya Ternyata tidak memimpin Tidak biasakan, kalau ada pemimpin Saya tidak akan melihat dia keluar profesor atau dokter Atau kapasitasnya Ketika dia bangkitkan angan-angan Beri angan-angan, yang kedua Dia biasa tidak mau disarankan Atau melempar batu, semuanya Tidak biasanya Tidak biasanya Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka Dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka Tidak biasanya Ini angan-angan kosong kepada mereka Itu akan berkeliaran Sampai di hari pemilihan Bisa kan? Iya, iya Anggan-angan kosong Jadi fakta nyatanya enggak Ada yang jadi anggota DPR itu sampai 30 di Masih aja dipilih Karena masyarakat itu ngoblok Masyarakat itu mau aja Anggota Nah biasanya kalau ada DPR Dia fakta, nyata, bekerja Memang menyuarai rakyat Dia tidak butuh duit lagi Jadi dia Ternyata dia kerja gitu ya Ternyata di tempat itu Tetap dipilih Ada yang 30 di, 20 di itu karena baik Karena suara mereka Dideger gitu ya Mereka diberi uang 15 ribu aja mau Karena apa? Eh sebagai sedekah aja Tapi karena Dia bekerja itu patah gitu Suara rakyat nak Yang digerjakannya Karena yang diusahakannya Ini enggak jadi anggota DPR Datang ke rakyat Bakit angan-angan Sudah dipilih Enggak pernah datang muncul pun Enggak pernah abadah hidupnya Iya kan? Hilang 5 tahun itu Maka teleponnya digenti Iya kan? Seperti itu Iya kan? Mana suaranya janjinya itu Enggak ada sampai sekali Nah itu Itu akan berkeliaran Gaya-gaya membagikan angan-angan tadi Terus Dan menyuruh mereka Janji-janji kepada mereka Dan membangkirkan angan-angan kosong pada mereka Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka Selain dari tipu belakang Ini keliaran Ini keliaran Apa? Keliharan Keliharan enggak? Keliharan Iya Makanya saya Canta Saya Ya Kalau bahwa Dukung pemimpin Dia Mempahat lu Bapak Sia Lu Berhatiin enggak Saya bawa Saya akan Penyatunan Ayatin Bapak Sia Saya tidak kejar dulu Iya Jadi belum jadi Belum jadi walaikota Belum jadi bupati Saya suruh kejar dulu Dia Serekah dulu Bahkan kegiatan-kegiatan sosial Saya mainkan Tuh Ya kan Saya lihat Berhatiin Iya kan Kalau dia Sudah otaknya Enggak ada kegiatan Terus cuap-cuap Mampu angan-angan Buktinya Nanti ya Pengobatan gratis ya Nanti ya ini ya Wali kota Atau bupati ya Tapi fakta juga Kak Iya kan Seperti itu Nah Kita lihat dulu aja dia Dia punya apa sih Apa bisa dikelompatkan dia Jadi saya Untuk Riskat memilih Pemimpin wali kota Gubernur Buat saya penting Buat saya Karena buat saya Punya algan Dan saya bisa Serta Dia ada Mendukung Dia akan Membatu Tapi di alam pemilihan Saya gak milih Karena saya Punya Walaupun dia Dalam perjalanan tim saya Itu dia Saya bantuin Iya kan Tapi di tengah pemilihan Ketika pemilihan Saya akan beri-beri Dan silakan Orang pemilihan Saya Mengatakan Saya tidak Tahun kemarin Di matahari baru Saya gak milih Di mana kota Saya gak milih Kupunul Walaupun dia Berikan Menurut Faktualitas Agar-agar Tak saya terima Karena apa Buat saya Iman itu Harga diri saya Terlalu Karena saya Bukan Tuhan Seperti itu Nah Artinya Banda sih Manusia-manusia baik Manusia baik Walaupun Bisa berbuat baik Nah Yang itu harus Kita lukum Seperti itu Ya Nah saya Menilai manusia itu Menilai seorang pemimpin Saya masuk Saya nilai dari awal Sampai terakhir Ketika pemilihan Saya memutuskan Saya tidak milih Ya Kalau dari yang terbanyak Terbaik Atau gini Bahasanya Daripada Tidak ada pemimpin Nah gak mau Atau Mendekati Daripada Modeler Lebih banyak Bebat Ya saya milih Jadi saya milih Juga Jadi ketika ada pemimpin Itu banyak pemimpin Pilihan Dia lebih banyak Mempahannya Daripada modeler Ini banyak modeler Daripada mempahannya Saya pilih Lebih banyak Mempahannya Dia korupsi Tapi lebih banyak Mempahannya Untuk agama Untuk Saya pilih itu Ya Tuhan maafkan saya Karena dia adalah Pemimpin ini Saya kadang milih Cuma Ini lebih mempah Lebih banyak Untuk mempah Buat manusia Buat manusia Buat agama Dan mangsa Walaupun dia Ada cerahan Dia berpulang Untuk Korupsi Seperti itu Nah Ini Di ayat 120 ini Setan itu Memberikan janji Janji kepada mereka Dan membangkitkan Angan-angan kosong Pada mereka Padahal setan itu Tidak menjanjikan Kepada mereka Selain dari Tipuan belakang Nah ini harus diperhatikan Jadi kalau kita jadi Pemimpin Kita lihat Orang ini berapa kali janji Tapi tidak ada terbukti Seperti itu Artinya dia membagikan Angan-angan Jadi yang butuh Kita bermimpin Itu bukan Perdebatan Saya punya Pemimpin itu Kalau ada acara Ya Saya tahu Risa Tapi Adakan Perdebatan Antara presiden Buatnya gak penting Itu juga gue cukup ngomong Karena Cirinya pasti Berselisih Karena ciri syaitan Tentu saya satunya apa Suka Berdebat Walaupun suka berdebat Dan berselisih Rampah ala Walaupun bagi argumen Nggak ada bukti Ya kan Timutnya perselisian Dan alamnya suka 17.53 17.53 Bismillahirrahmanirrahim Surat 17 Al-Isra Ayat 53 Dan Katakanlah Kepada Hamba-hambaku Handahlah Mereka mengucapkan Perkataan Yang lebih baik Benar Sesungguhnya Setan itu Menimbulkan Perselisian Di antara mereka Sesungguhnya Setan itu adalah Musuh yang nyata Bagi manusia Jadi kalau Ada perdebatan Presiden Cuma kata-kata Program Itu kan Hebat-hebatan Hebat-hebatan Perjanji Hebat-hebat Janji Hebat-hebat Argumen Angkatan kosong Iya Kalau saya Jadi KPU Saya Perdebatan Paling menonton-nonton Itu asik-asik aja Apakah Perdebatan itu Bagian dari Pemilihan Pemilihan Tama secara Karena saya Paham Kalau tesis saya S2 Saya membahas Setan Di tesis saya Di tesis saya Di tesis saya itu Setan dalam Al-Quran Dan implikasi Teologis Jadi saya Tahu Saya Mengerti Seperti itu Saya Paham Saya menilai Bahaya Quran Jadi Tidak masuk Perdebatan Perdebatan itu Hebat-hebat Argumen Umum Digawikan Kita aja Ngikuti sesuatu Yang sudah dikerjakan Dia selama Jadi Pemimpin Baik Pemimpin RT Atau Pemimpin keluarga Atau Pemimpin Dia DPR Kita bisa lihat Pencah Dia Dia lihat Misalnya Sosok Wari Bupat Presiden Tahun 1 Keputu Selama Dia di gubernur Jakarta Itu kan bisa di cek Jadi Ucapan Jadinya Itu Terpaktan Selesai Itu semuanya Ya 5 tahun Gak cukup Ya kayaknya Gak cukup 5 tahun Itu kok Lagi Beli seik Kalau saya Trenya itu saja Terus Gajar Dia seorang gubernur 10 bulan Bisa di cek Kalau gak tahu Gayat Indonesia Orang Jawa Barat Ataupun Orang Sumatera Ya cek Jawa Barat Sejak dia Memimpin Memimpin Memalui Gubernur 10 tahun Apa yang Dia berikan Karya Kan kita lihat Seperti itu Apakah Jadi dia itu Sudah dikerjain Tertidak Di aplikasi Sesuai ucapan Terus Sebagi Prabowo Prabowo itu Gak pernah jadi Bermimpin Jadi pengusaha Jadi Tugas negara itu Sekarang ini Menteri Tapi kita lihat Prabowo Selama dia Jadi pengusaha Dia pengusaha Harta dia Lebih banyak Kesosial Atau tidak Lebih banyak Bermempaan Buat manusia Atau tidak Lebih banyak Bermempaan Buat bangsa Ini Atau tidak Atau juga Dia menjadi Menteri Pertahanan Kira-kira Bermempaan Bisa di cek Baik-baik Keluarganya Orang terdekat Dia Ada Bermempaan Bermempaan Dia manusia Horinesian Pak Urines Sebaik-baik Manusia Bermempaan 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 Ada pemimpin Jujur Tapi tidak Bermempaan Kan sebaik-baik Manusia Yang bermanfaat Bagi manusia Apakah Intan Kalau dia Dia tidak nyuri Tidak korupsi Tapi manfaat Bermempaan Bermempaan Buat agamanya Itu apa Kalau tidak Manfaat Tidak Jujur Tapi tidak Bermempaan Bermempaan Kan Kata Allah Sebaik-baik Manusia Yang bermanfaat Buat manusia Buat alam Semesta Seperti itu Dia tidak Juri Tapi tidak Bermempaan Di tetangga Di keluarga Jadi hati-hati Anggota Dewan DPR Jadi Durut saya Perdebatan Namanya Tidak habis ke uang Saja sih KPO Maaf KPO Tidak habis ke uang Tidak 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 Bahwa saya Tidak Tidak Masuk Tidak Karena Tidak 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 Muhammad Itu Iya kan Bukan dengan Rakyat Bukan dengan Pemimpin Iya kan Wajah Dilum Ia Aksat Bercepatlah Atau Terjadul Diskusilah Dengan Baik Iya kan Itu konteknya Ketika kita Diskusi Dengan Tidak Tidak Bukan Juga Program Uang Program Yang Uang Dikawiin Iya kan Konsep Itu Wajah Bisa Diperbaikan Keanalisi Belum dikerbaikan Dan Kita Bersyukur Pemimpin Hari ini Presiden Hari ini Semuanya Bisa kita Recek Profil Sejarah Berjajit Iya kan Nggak Cucup Dengan Jujur Saja Wakil Persiden Nggak Cucup Dengan Jujur Saja Enggak Mempaankan Buat Manusia Bisa Mempaankan Di Madura Buat Buat Orang Orang Sekitar Dia Atau Buat Manusia Di Kitar Dia Selama Dia Jadi Orang Kaya Bisa Mempaankan Buat Manusia Buat Agama Kalau Pelit Karena Ya Ketika Apa Pimpin Pelit Nah Syukur Dia Jujur Tapi Dia Warfaat Manusia Karena Satu Setan Itu Kikir Surat 2 Al-Baqarah 269 Kalau Ada Pemimpin Pelit Kikir Bukan Laksud Dipilih Itu Karena Setan Kikir Surat 268 268 Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Surat 2 Al-Baqarah Ayat 268 Setan Menjanjikan Menakut-nakuti Kamu Dengan Kemiskinan Maka Kalau Ada Banyak Menakut-nakut Ini Gak Usah Biri Itu Maka Dari Banyak Yang Terbaik Jadi Bisa Bermat Karena Kalau Takut Ini Dia Aja Menakut-takut Irayan Gak Optimis Dalam Hidup Itu Dan Menyuruh Kamu Berbuat Kejahatan Gikir Kalau Pemimpinnya Hobinya Pelin Gikir Gak Usah Dipilih Jadi Pemimpin Itu Kalau Jadi Pemimpin Presiden Tujukan Kalau Jangan Kita Berbagi Katanya Pesta Rakyat Jangan Dibagi Berbagi Itu Yang Produktif Bukan Bagi Kaos Gak Bapakan Kaos Itu Itu Dipilih Berbagi Seperti Jadi Berbagi Buat Apa Guna Itu Seperti Itu Nah Kalau Jangan Nanya Gimana Pemimpin Pemimpin Yang Beriman Dan Bertakwa Karena Keberkahan Dari Pemimpin Itu Karena Iman Takwa Makanya Iman Kaya Mana Pemimpin Itu Takwanya Kaya Mana Melakukan Berita Allah Menjauhi Bukan Seperti Itu Takwa Itu Menimal Lima Progres Pemimpin Kita Bertakwa Takwa Itu Melakukan Berita Allah Itu Terlalu Banyak Kita Cek Pemimpin Untuk Lima Untuk DPR Siapapun Takwa Surat 3 Al-Imron Surat 3 Al-Imron Masuk Bismillahirrahmanirrahim Surat 3 Al-Imron Ayat 133 Dan 134 Dan Bersegeralah Kamu Kepada Ampunan Dari Tuhan Dan Kepada Surga Yang Luasnya Seluas Langit Dan Bumi Yang Disediakan Untuk Orang-orang Yang Bertakwa Kalau Pemimpin Bertakwa Maka Bumi Ini Akan Jadi Berkah Dari Laki Dan Bumi Cirinya Apa Selalu Banyak Orang Ampun Ampun Dengan Allah Kalau Saya Dengan Raya Minta Maaf Mimpin Agak Sulit Minta Maaf Egois Memang Benar Terus Yang Dua Iya Itu Orang-orang Yang Menapkakan Hartanya Baik Di Waktu Lapang Maupun Sempit Jadi Pemimpin Terus Loyal Suka Sedekah Lapang Sempit Mau Jadi Presiden Mau Jadi Presiden Dia Tetap Sedekah Ada Presiden Presiden Yang Ada Cek Aja Orang Yang Paling Benar Jangan Matang Dia Jadi Presiden Dia Bagi Bagi Enggak Tapi Saat Tidak Jadi Presiden Dia Suka Berbagi Kami Kami Sering Berbagi Di Kampung Kami Suka Keklihatan Bermimpin Artanya Banyak Tapi Peliknya Bukan Main Walaupun Dia Mau Beri Juga Besaran Kita Rihat Itu Si Gajah Hobi Berbagi Ata Enggak Kalau Dia Jadi Koper Gubernur Suka Berbagi Bukan Berbagi Duit Pemerintah Selayan Dengan kehidupan sehari-harinya Uangnya sendiri Berbagi Tetangga Dekatnya Tetangga Jauhnya Anak Mamangnya Kan bisa Dicek Seperti itu Di tetangganya Ada rumah Wali kota Ada rumah Ganjar Ganjar punya rumah Di Jakarta Nah Sekitarnya Memubi Kan Gajar Itu Terlalu punya rumah Nih Nggak pernah keluar rumah Nggak pernah Bermasyarakat Kalau sedekah Ya tetap Tentu aja Kegeliat Kan keceknya Nggak usah Jauh Ngomong Ngumpelin Kok Kalau dia Bagikan Tentu lagi Gubernur Wajar Duit aja Kan Kegeliat Yang kedua Yang kedua Kita lihat Anies Rumahnya di Jakarta Rata sekitarnya Kita lihat Pelit Nggak Gak Gak Kalau dia jadi Gubernur Kebiasaan Itu aja Sebelum menjadi Wali Sebelum menjadi Gubernur Sebelum menjadi Apa Bisa terlihat Bisa terlihat Bisa terlihat Kami ini Tertanda dengan Pak Anies ini Wali Gubernur ini Selama di Jalan besi ini Wah Nggak ada Sejahtera Pelit Dia orang Biasanya Pelit Biasanya Bisa di Cek Atau Prabowo Yang katanya Punya Uang 2 3 Kaya Berduin Pengusaha Kita cek Di sekitar Kitanya Suka Nolong Orang Suka Pelit Kan Bisa Cek Dari Tiga Pemimpin Itu Kelihatannya Mana Yang Lebih Mawat Mana Yang Pelit Nggak Usah Bicara Itu Mana Yang Kasih Saya Bukan Kasih Kayak Itu Kalau Ternyata Kata Bukan Tapi Perbuatan Kita lihat Tiga Presiden Yang Ada Yang Kasih Sayangnya Memang Menjadi Pola Fikir Pola Kehidupan Pola Perbuatan Pola Dormawannya Pola Fikir Pola Perbuatan Bisa Dicek Nggak Enting Itu Yang Program Program Itu Hari Ini Kita Dapatkan Jokowi Karena Menjadi Semua Kebiasaan Normatif Wakil Presiden Juga Kita Lihat Tiga Wakil Presiden Seperti Suka Berbagi Benda Jadi Satu Suka Menapkakan Harba Berserga Habang Sempit 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 Itu apa Belum jadi Apa-apa Dia sudah Masih Tep Demauan Yang Dua Apa Itu Dan Orang-orang Yang Menahan Amaranya Emosional Enggak Amar Jadi Marah Dengan Amar Itu Beda Ada Orang Marah Itu Bukan Karena Kebencian Marah Itu Bukan Karena Karena Dia Benci Orang Itu Amar Namanya Tapi Ada Orang Marah Karena Bukan Tanah Kebencian Bukan Tanah Ini Itu Namanya Bukan Marah Itu Amar Amar Yang Dilarang oleh Allah Itu Amar Karena Dia Marah Karena Dia Marah Karena Benci Hari ini Bangsa Ini Marah Dengan Jokowi Bukan Marah Amar Karena Kebencian Itu Tidak Boleh Menghujat Karena Kebencian Tidak Boleh Jadi Marah Dengan Jokowi Itu Boleh Mengkritik Marah Dengan Jokowi Itu Boleh Tapi Tidak Ada Kebencian Tidak Ada Kedekian Tidak Ada Keirian Nah Itu Namanya Marah Kalau Dia Ada Kedekian Ada Dendam Ada Iri Itu Amarah Makanya Mampu Menahan Amarah Bukan Gak Boleh Marah Itu Boleh Yang Gak Boleh Itu Amarah Karena Ada Kedekian Di Hatinya Ada Sifat Iri Ada Sifat Dendam Nah Itu Amarah Maka Jiri Berbibir Kita Lihat Dia Ada Sifat Amarah Atau Nggak Dia Marah Marah Katok Itu Presiden Tukah Marah Tapi Selesai Gitu Tidak Dendam Karena Marah Respon Karena Marah Dia Marah Gitu Gitu Tapi Dia Gak Dendaman Dengan Orang Lain Karena Gak Benci Orang Lain Gak Sifat Ini Dengan Orang Lain Kita Cek Tiga Presiden Ada Tukah Dendam Jangan Kamu Ambil Presetase Kita Semua Ini Kalau Masa Kita Cek Dari Keluarga Kita Cek Masa Dari Kita Cek Gak Usah Kalau Bagus Kalau Namanya Pacaran Coba Kalau Waktu Pacaran Dengan Isi Baru Sekarang Dibuat Kopi Susu Sudah Jadi Istri Buat Dere K Kopi Kan Begitu Kalau Sekarang Baru Sekarang Programnya Bagus Bagus Bahkan Tiga Lagunya Bagus Sopat Satunya Bagus Sekarang Ini Kita Kita Tidak Usah Cek Itu Sekarang Cek Bagang Dia Dia Sopat Satunya Menjadi Pola Fikir Pola Perbuatan Pola Kebiasaan Apa Apa Memang Dia Sejati Pemimpin Ini Aja Wah Sini Dicek Iya Kan Dan Memaafkan Kesalahan Orang lain Pemaaf Pemimpin Itu Harus Menjadi Seperti Pemaaf Dikit Dikit Tersegung Dikit Dikit Tersegung Tidak Bisa Indonesia Yang Dibutu Pemimpin Seperti Itu Pemaaf Ya Boleh Tidak Menjadi Seperti Pemaaf Memaklumi Susah Di Indonesia Sok Dikatain Orang Maaf Ya Diomongi Orang Dikatakan Karena Presiden Indonesia Butuh Itu Butuh Yang tadi Hobi Rumah Suka Berbagi Suka Nahan Amarah Tidak Dekidak Diri Suka Memaafkan Orang Lain Terus Allah Menyukai Orang Orang Yang Berbuat Kebaik Suka Berbuat Baik Ngeceki Kapan Ngeceki Belum Nau Nau Ini Kita Berbuat Baik Dengan Masyarakat Sekitarnya Berbuat Baik Dengan Tentang Sosial Masyarakat Kalau Dia Berbuat Baik Masa Gubernur Gubernur Berbuat Baik Kuanjar Masa Dia Belum Tadi Apa Kita Cek Jadi Sosial Bagus Berbuat Baik Seperti Itu Kan Bisa Dicek Suka Serega Apa Suka Bergaul Masa Apa Orang Meninggal Dekat Kan Bisa Dilihat Orang Mati Tetanggan Mati Dekat Rumahnya Tetanggan Lama Didatang Kekuburan Kan Cek Kalau Kuburn Datang Ke Orang Mati Orang Dekatnya Ya Biasa Tapi Kan Bisa Dicek Dalam Kehidupan Sebelum Menjadi Gumur Sebelum Menjadi Waduk Kota Sebelum Menjadi Wati Bisa Dicek Dia Ini Bersosial Tidak Dia Suka Berbuat Ada Tetangga Yang Meninggal Dia Datang Ada Tetangga Meninggal Ngumurkan Dia Datang Dia Tidak Tidak Ter Tidak Mati Pencet Tidak Tidak Ntar Tidak Kami jalan yang lurus Lurus itu Tujukan aku yang lurus ya Allah Tujukan Memimpin aku yang lurus Tujukan jalan yang lurus Tujukan jalan kemerkahan Kita tujukan Bukan Allah Nah itu Orang-orang paham Iya itu Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka Bukan jalan mereka yang dimurkai Dan bukan pula jalan mereka Jadi jalan lurus itu Ngecek problem orang itu dari kehidupan dia Iya kan Bukan saat ini Saat ini Baru-baru sekarang Iya Jadi kecek belakang dia Sosial dia Iya kan Karena jangan sampai itu mudi Jangan kecek Maka tunjukkan Bagaimanapun yang lurus Kata Allah An-an-tah Orang-orang yang telah menimati Orang-orang yang Sudah menyerangkan Iya ya Nah ketika laku dia kehidupan sehari-hari Dari kuliah dia sampai gini Kita kecek itu Iya kan Kecuali kalau dia Tidak ketahuan Kita ngikutin orang itu Orang Ngikutin bin kobrika Masa lalu dia Waktu dia kuliah Waktu dia kehidupan Bagaimana sosial dia jadi mahasiswa Bagaimana dia hidup di masyarakat Bagaimana hidup di lingkungannya Bagaimana dia lingkungannya Terus dia cek Kaki dulu bicara program Kalau sekarang Paku sekarang program Jadi Kalau dia Hobi sedekah Bukan menjadi Jadi gubernur atau bupati Menjadi pola pikir Perbuatannya Dan kebiasaan Dia suka memaafkan orang Menjadi pola pikir Pola perbuatan Pola tiga lagunya Taat kepada orang tua Bukan sekarang-sekarang ini baik Bagaimana sikap dengan orang tua Baik orang tua Orang tuanya sendiri Maupun orang tua Masyarakat ini yang tua Ya kalau dia gak menghargai Orang tua aja dihormati Tapi orang tua Yang lebih tua aja dihargai Nah hanya itu Itu kelihatan Nanti kamu lihat aja Selama dua tahun ini Selama Selama dua bulan dikelihatan Pemimpin-pemimpin ini Suka gua Bagus Salah kata Salah ucap Itu Jadi Ya Allah lelah kita Tanda itu Diperingatan Itu bangsa itu Itu tadi tanda Ya Baiklah Start Sampai jumpa